Shia lo, saudara-saudaraku yang terkasih, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam perenungan singkat firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang sehat, penuh suka, cita, dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kendakmu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapak kalau hari ini kami kembali datang kepadamu, kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, ajar kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak berbicara lah bagi setiap kami, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan yang berjudul, Tuhan mengampuni dosamu. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yunus 3, ayat 3 sampai 10. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Pertobatan Niniwe. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Siapa tahu mungkin Tuhan Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Nah, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah, karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah boleh membaca firman pada hari ini. Pasal ini merupakan lanjutan dari kisah setelah Yunus keluar dari perut ikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya agar pergi ke Niniwe dan menyerukan apa yang Tuhan firmankan. Sungguh indah, saudara-saudara ku, respon dari apa yang disampaikan oleh Yunus kepada bangsa Niniwe. Respon Yunus juga berbeda dari apa yang ia telah lakukan dari pasal sebelumnya. Saudara-saudara ku setelah mendengar firman Tuhan, ia bersiap untuk lebih lagi pergi ke Niniwe. Dan karena bangsa Niniwe adalah bangsa yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan hukuman sedang dipersiapkan bagi mereka. Dan setelah Yunus keluar dari perut ikan, ia memakai kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika ia masuk ke kota besar, dia berjalan berhari-hari dan menyerukan. Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditubang balikkan. Meskipun Yunus sudah melakukan kesalahan ataupun membangkang dari apa yang sudah Tuhan perintahkan, tapi dia masih diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan payanannya. Saudara-saudara ku, pasal ini juga berbicara bagaimana bangsa Niniwe diingatkan untuk bertobat. Setelah mendengar apa yang diserukan oleh Yunus, sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, Orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dan mereka mengenakan kain kabung sebagai tanda mereka berduka cita. Bahkan setelah Raja mendengar kabar itu, dia pun turun dari singgah sananya, dan ditanggalkannya jubahnya dan selumungkan kain kabung. Dan dia pun duduk di dalam abu. Atas perintah Raja manusia dan ternak, lembu sapi tidak boleh makan apa-apa. Semuanya, baik manusia dan ternak, harus berselubung kain kabung, dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta masing-masing daripada mereka harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Dengan harapan, Tuhan akan berpaling dari murkanya yang menyala-nyala dan mereka tidak akan binasa. Hal ini adalah sebuah gerakan pertobatan yang besar dari sebuah bangsa. Kesadaran akan dosa membuat mereka berduka cita dan seruan kepada Tuhan menjadi pormonan mereka. Serta berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Sebuah respon yang nyata dari kesadaran dan seruan dari mereka. Sudah-sudaraku, kemurahan Allah lebih besar dari kemarahannya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Tuhan tidak jadi melakukan hukuman yang telah ia rancangkan. Bukan berarti Tuhan tidak konsisten dengan apa yang telah ditetapkannya, Tetapi disinilah terlihat kemurahan Allah bahwa selalu ada kesempatan dalam setiap pertobatan. Nah, saudaraku, seperti Yunus yang dulunya ingin lari dari apa yang Tuhan perintahkan. Namun setelah mendapat kemurahan Allah, ia selamat dari peru ikan. Dan akhirnya ia kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bangsa Niniwe, mereka mendapatkan kesempatan yang kedua. Dan demikian juga dengan kita, saudaraku. Apakah kita adalah orang yang tiba dihukum dulu baru melakukan perintah Tuhan? Atau cukup hanya diingatkan? Atau kita langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Jika kita mengasihi Allah yang telah memberikan dirinya bagi kita, Tentu kita akan melakukan perintah Allah. Bukan karena paksaan, dan bukan karena terbeban, Dan bukan karena takut hukuman, Tetapi karena sukarela, dan penuh dengan sukacita. Nah, saudaraku, Tuhan berhak melakukan apapun yang ia kendaki. Dengan demikian, kita tidak berhak marah, protes, Ataupun mempertanyakan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, saudaraku, Allah adalah kasih. Kasih Allah diberikan kepada semua orang. Dan hal ini bukan karena kebaikan kita, Ataupun karena kehebatan kita. Kita layak untuk dikasihi oleh Allah. Dan Allah berhak menyatakan kasih, Dan menunjukkan belas kasihnya kepada siapapun yang ia kendaki. Itulah sebabnya, saudaraku, kita tidak berhak protes, Apalagi marah terhadap kasih Allah yang diberikan kepada orang lain. Allah juga mau kita mengasihi orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk dikasihi. Mungkin hal ini tidak mudah. Tetapi Allah mau mencari orang-orang yang mau meneladani kasihnya. Ia menantang orang-orang yang menyakiti kita, Ataupun musuh. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Bila kita mau belajar dari Tuhan sendiri, Bagaimana caranya mengasihi orang-orang seperti itu. Maka roh kudus sendiri akan memampukan kita untuk melakukan hal itu. Saudara-saudaraku, Jika kita bisa mengasihi orang-orang menurut kita, Yang tidak layak untuk dikasihi, Maka kasih Allah akan nyata di dalam diri kita. Karena orang yang mengasihi Allah, Sudah merasakan kemuran Allah, Akan melakukan perintah Allah dengan kerelaan dan penusut. Buka cita. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku rendungan firman Tuhan pada hari ini. Kita sungguh bersyukur karena kasihnya yang begitu besar. Kita mendapatkan pengampunan. Dan oleh karena itu, Kita juga boleh melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mari saudara-saudaraku kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapak kami yang sungguh baik, Kami bersyukur buat firmanmu yang kami dengar. Kami percaya firmanmu ya dan amin. Setiap kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh memperhatikannya, Bahkan dapat melakukannya. Ini kami ya Bapak, penuhi kami, Sehingga firmanmu sungguh-sungguh dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur buat penyertaanmu yang sempurna. Kami bersyukur buat kasihmu yang menyertai kami. Sehingga apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, Sungguh-sungguh sesuai dengan kendak Tuhan. Terpujilah namamu Bapak, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!